selamat menikmati alhamdulillah siapa yang alhamdulillah bukan yang dikasih tapi yang mengasih siapa yang perlu apakah yang dikasih yang perlu kapan nah inilah tadi kawan ya sebelum lanjut yang belum subscribe silahkan subscribe kawan ya subscribe channel yang dipakai sekalian nah ini kena lagi ini ibu bupati ya mantap mentong ustad ini ya kan ibu bupati ya kan emas emas lewat pintar pintar sekali memang aku lihat ini kalau ini video ya saya tidak tahu ini video kapan ya yang jelas ini viral ya viral kegiatan kegiatan Ustadz Yusuf Mansur dan bupati sedekah 5 juta ya ini viral videonya entah ini acara apa dan kapan serta dimana saya juga tidak tahu yang jelas ini viral sampai ke handphone saya kayaknya kayaknya di video lawas ya tapi kok viral lagi baik ibu bupati sudah ngasih uang 5 juta ya kan sudah kah lagi ya no emas emasnya lewat gelang sama cincin saya tidak tahu ini apakah ibu bupati itu ikhlas apa tidak ya menyerahkan emasnya itu gelang sama emas eh gelang sama cincinnya kalau saya list sekilas videonya yang ikhlas itu kulihatnya 5 juta kalau kulihat gayanya kalau yang gelang sama cincin kalau saya melihat sekilas itu karena terpaksa itu kalau menurut saya yang saya lihat tapi tidak tahu lah ibu bupati mungkin ikhlas kali ya saya melihat disini Ustadz Yusuf Mansur luar biasa entah kenapa omongan Ustadz Yusuf Mansur ini sangat didengar oleh jamaah rela memberikan apa yang dimilikinya khususnya harta ya ini viral video nah kita belum tahu ceritanya seperti apa kawan yang jelas setiap orang yang menonton video ini selalu berbicara negatif terhadap diri Ustadz Yusuf Mansur nah saya berharap dengan viralnya video ini ada klarifikasi dari Ustadz Yusuf Mansur terkait video ini karena saya om balai eh kulihat itu di grup grup WA terkait video ini dimana-mana saya melihatnya semua hampir semua menyampaikan status negatif terhadap Ustadz Yusuf Mansur ya kan karena ini potongan video yang saya dapat kalau memang melihat sekilas potongan video ini sepertinya ibu bupati itu agak terpaksa kulihat itu kalau melihat potongan video ini semoga video yang potongan viral ini sekali lagi ada penjelasan atau klarifikasi Ustadz Yusuf Mansur terkait suasana di sini ya syukur-syukur video ini sampai kepada ibu bupati bisa mengklarifikasi ini video apakah di saat itu ibu bupati itu ikhlas memberikan gelang emasnya atau cincinnya atau tidak dan kenapa memberikannya yang jelas kalau dari video ini kalau dilihat sekilas mirip-mirip bahwa ibu bupati ini terpaksa entah apa yang terjadi nah atau mungkin ada yang melihat ini atau yang syuting ini video mungkin bisa menjelaskan tapi lebih bagus lagi kalau yang menjelaskan di sini atau mengklarifikasi di sini Ustadz Yusuf Mansur langsung ataupun bupati langsung karena beliau-beliau berdua lah yang di sini menjadi pokok pembicaraan terkait sedekah kali ini ya sedekah ya saya secara pribadi tetap mendoakan Ustadz Yusuf Mansur semoga selalu diberi keselamatan kesehatan ya berkah umur yang diberkahi umur yang panjang dan berkualitas dan dimurahkan rezekinya yang banyak dari tempat yang halal saya juga mendoakan ibu bupati yang mau bersedekah atau menyumbang atau apalah itu semoga ibu bupati senantiasa diberikan keselamatan kesihatan kesuksesan diberkahi umur yang panjang dan berkualitas dan dimurahkan rezekinya yang banyak dari tempat yang halal termasuk para jamaah yang hadir di masa itu di video ini saya juga doakan yang sama yaitu diberikan keselamatan kesehatan diberkahi umur yang panjang dan berkualitas dan dimurahkan rezekinya yang banyak dari tempat-tempat yang halal dan saya juga doakan teman-temanku yang nonton video ini juga saya doakan ya agar diberikan keselamatan kesehatan diberkahi umur yang panjang dan berkualitas dan dimurahkan rezekinya yang banyak dari tempat yang halal ini saya melihat hanya fenomena yang saya lihat kok semakin kesini kok semakin banyak viral video-video lawasnya Ustaz Yusuf Mansur ya semoga ini semua ada pelajaran yang kita bisa ambil yang bisa kita petik dalam setiap peristiwa-peristiwa atau kejadian video seperti ini yang jelas ini ada pro dan kontranya ada positif dan negatifnya maka itu saya berpesan kepada sahabatku rakyat Indonesia yang ingin memberikan pesan melalui kolom komentar video ini saya berpesan agar hindari menyampaikan sebuah pesan yang bersifat kebencian hinaan cacian makian merendahkan maupun meremehkan nah demikian kawan tetap semangat jaga persatuan Indonesia dan karir akan mati bersatu kita tunggu bercerai kita runtuh merdeka Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Wabarakatuh